Jakarta, tanggal 26 Agustus tahun 2024 Anies Baswedan tiba di kantor DPP-PDI Perjuangan PDMP pada Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies ini sempat menimbulkan spekulasi bahwa ia akan menerima surat rekomendasi dari PDIP untuk maju dalam KUKDA Jakarta 2024. Namun, hingga acara selesai, Anies tidak menerima surat rekomendasi tersebut. Anies Baswedan datang didampingi oleh sejumlah staffnya dan masuk melalui pintu belakang gedung B yang berada di Jalan Pegangsaan Barat, Menteng. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Midawati Soekarno Putri tiba di lokasi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, didampingi oleh putranya, Prananda Prabowo, dan Ketua DPP-PDIP Eriko Sotarduga. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah, PDIP mengumumkan enam calon kepala daerah tingkat provinsi. Namun, nama Anies Baswedan tidak termasuk dalam daftar tersebut. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto menyatakan bahwa proses penentuan calon kepala daerah masih berjalan dan belum final. Anies Baswedan sendiri menyatakan bahwa ia masih menunggu keputusan resmi dari PDIP sebelum menentukan langkah selanjutnya. Sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat. Abis itu kita tentukan langkah ke depannya, seperti apa? Ujar Anies. Kedatangan Anies ke DPP-PDIP ini menambah dinamika politik menjelang Pilkada Jakarta 2024. Banyak pihak yang menantikan keputusan final dari PDIP terkait dukungan mereka dalam Pilkada Jakarta.